Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi ya di channel kami untuk kali ini sedikit perbandingan aja ya dari sepeda poligon SX5 dengan harga 7,7 dengan poligon SX5 dengan harga 6,250 ya selisih 1450an ya dengan spek yang hampir sama cuma beda seri ini seri Hybrid alias Urban ya dengan seri XC sepeda MTB ini Oke sebelum kita lanjut buat kalian yang sama lagi tonton jangan lupa like dan subscribe nya ya dikomen di share poligon SX5 ya bahan aluminium dengan seri Hybrid ini guys untuk headtube nya juga udah taper bagian perkabelan udah masuk frame semua ya untuk lain-lain dari handlebar steam dan set pos sama juga dari Zoom ya dengan brand NTT oke kalau untuk extrada 5 sama juga guys frame nya dari alloy juga ya model MTB XC untuk bagian perkabelan udah masuk kabel masuk dalam semua ya kabelnya ini untuk headtube nya juga udah taper untuk lain-lain dari steam handlebar dan juga set pos sama juga satu brand juga kalau untuk forknya dari sepeda X5 ini dengan travel yang sangat pendek ya guys karena seri Hybrid buat kota-kotaan ya udah ada looknya juga kalau untuk isiannya nih kita coba ya ini sama-sama sama teori ini tapi kayaknya bisa seri ya guys untuk sx5 dia pakai diore seri m6000 ya udah ada shadow plus nya juga buat bagian RT untuk sprokennya sendiri dia besar 42t ya pakai Shimano HG500 1142t kalau untuk crankset nya dia pakai Prowheel forget ya udah halotech nih untuk PP nya dengan kondisi single speed karena udah lumayan ringan ya buat belakangnya jadi nggak perlu repot-repot untuk oper-oper yang depan untuk shifter nya dia pakai m6000 juga ini 10 speed ya kalau untuk extra d5 dia beda lagi nih guys untuk rd nya sendiri dia pakai teori m4100 ya tanpa shadow plus untuk sprokennya dia juga pakai m4100 ya kondisi 10 speed kondisi 10 speed dengan besar 11 42t untuk crankset nya sendiri pakai Prowheel ya udah halotech juga bercakapية kondisi 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 2speed1 keerk EC2 nya j tennis kondisi kondisi 2 wszystkich 電nya 1 saja jd nya 10 mengenai 10 speed Nah segitanya sedangged paint 3111 ya ini juga pakai Shimano ya yang seri RT26 itu kalau yang Estrada 5 dia pakai tektro udah diulis juga satu set rotor dari tektro ya dan sekarang untuk wheelsetnya nih ya guys ini untuk S5 dia kondisi rem 700 udah double volt juga dengan kondisi free up true axle ya jadi nggak pakai QR kecil lagi nih ini udah true axle ya dengan kondisi hub biasa aluminium untuk biringnya sendiri dia masih biasa ya masih pakai pelor tapi udah true axle juga ini kondisi caset ya guys kalau untuk Estrada 5 dia berukuran rem 27 setengah ya dengan free up biasa masih aluminium dan masih velor juga ya kondisi caset dan six ball buat tempat rotornya ya untuk ban luarnya hampir sekelas ya Maxis sama WTP dengan seri-seri yang hampir mirip juga mungkin yang bikin perbedaannya agak jauh ini di grupsetnya ya guys di grupset dan di desainnya juga dan terutama di bagian bigsetnya ya guys Oke mungkin itu saja ya untuk videonya dari sepeda dengan Polygon X5 dengan Polygon Extra D5 ya dengan speknya yang hampir sama tapi dengan isian seri yang berbeda ya Oke semoga bermanfaat buat kalian yang lagi nontonnya dan jangan lupa like dan subscribe-nya di komen di share dan jangan lupa untuk nyalain tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan berita ya guys sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh